Intro Siapa sangka, perusahaan jamu tradisional Indonesia bisa mencatatkan pertumbuhan ekspor yang melonjak hingga 75% di tengah persaingan global yang semakin ketat? Bagaimana strategi Sido muncul untuk mengalahkan pasar dan terus berkembang di tahun 2024? Yuk, kita bahas lebih dalam. Selamat datang di Bicara Saham Saya Ale, di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sido muncul, sebagai salah satu perusahaan jamu dan farmasi terkemuka di Indonesia, berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang impresif selama 9 bulan pertama, tahun 2024. Dengan peningkatan penjualan bersih sebesar 11% secara tahunan, Sido muncul menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mempertahankan pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global. Yang lebih menarik lagi, penjualan ekspor mereka melesat hingga 75% dibandingkan tahun lalu, memberikan kontribusi signifikan sebesar 8% terhadap total penjualan perusahaan. Faktor kunci dibalik pertumbuhan ini terletak pada penguatan jaringan distribusi, inovasi produk, serta ekspansi pasar internasional yang agresif. Sido muncul, berhasil memposisikan diri sebagai pemain utama di pasar domestik, sekaligus memperluas sayapnya di luar negeri. Bagaimana strategi ini akan membawa mereka menuju pertumbuhan berkelanjutan? Mari kita kupas lebih detail. Pasti banyak yang penasaran, bagaimana Sido muncul, bisa mencapai lonjakan pertumbuhan ekspor yang luar biasa ini? Jawabannya terletak pada strategi ekspansi internasional yang terencana dengan matang. Perusahaan ini tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga merambah ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan hingga Eropa. Negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Nigeria, kini menjadi pasar penting bagi Sido muncul, berkat permintaan tinggi terhadap produk herbal dan kesehatan alami yang semakin diminati oleh konsumen global. Namun, ekspansi ini bukanlah sekadar soal menembus pasar yang baru. Sido muncul, menggabungkan inovasi produk dengan strategi pemasaran yang cerdas. Mereka menyesuaikan formula produk unggulan, seperti tolak angin dan kuku bima energi, agar sesuai dengan preferensi konsumen di berbagai negara. Selain itu, kampanye pemasaran digital yang mereka lakukan, juga sangat efektif, memanfaatkan platform online untuk memperkenalkan brand jamu tradisional dengan sentuhan modern kepada generasi baru. Bagaimana cara mereka mengemas jamu tradisional Indonesia sehingga bisa diterima pasar global? Inilah yang membuat ekspansi Sido muncul. Benar-benar menarik untuk dibahas. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Sido muncul, memanfaatkan momen di kuartal akhir 2024 untuk mencapai target pertumbuhan penjualan lebih dari 10%. Di periode ini, cuaca yang mulai tidak menentu dan musim hujan yang datang di berbagai daerah, menjadi salah satu peluang emas bagi perusahaan. Produk-produk andalan seperti tolak angin, yang sudah dikenal sebagai solusi untuk menjaga daya tahan tubuh, mengalami lonjakan permintaan yang luar biasa. Dengan semakin banyak orang yang mencari cara untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca yang berubah-ubah, Sido muncul berada di posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan kondisi ini. Menariknya, tidak hanya di pasar domestik, pola konsumsi ini juga tercermin di negara-negara tujuan ekspor. Di musim dingin, produk herbal penghangat tubuh menjadi sangat dicari, dan inilah yang membuat Sido muncul, mampu mempertahankan momentum penjualan mereka. Perusahaan ini juga memperkuat jaringan distribusi dan stok produk di berbagai pasar utama, untuk memastikan mereka siap memenuhi lonjakan permintaan musiman. Akankah strategi ini cukup untuk membawa Sido muncul melewati target ambisius mereka di 2024? Kita akan segera mengetahuinya. Tentu saja, strategi penguatan distribusi dan inovasi produk menjadi dua elemen kunci yang menjaga Sido muncul tetap tangguh di tengah persaingan yang semakin ketat, baik di pasar domestik maupun global. Di pasar dalam negeri, Sido muncul terus memperkuat jaringan distribusinya, hingga ke pelosok-pelosok daerah. Mereka memastikan bahwa produk andalan seperti tolak angin, kuku bima, hingga produk herbal lainnya, selalu tersedia dan mudah diakses, bahkan di daerah terpencil. Jaringan distribusi yang kuat ini menjadi senjata utama mereka, untuk tetap relevan dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di industri jamu. Tidak hanya itu, inovasi produk terus menjadi fokus utama Sido muncul. Perusahaan ini tidak berpuas diri dengan produk-produk yang sudah dikenal, melainkan terus berinovasi, menciptakan varian baru yang lebih modern, dan sesuai dengan tren konsumen masa kini. Misalnya, mereka mulai memperkenalkan produk herbal dalam bentuk minuman siap saji, yang tidak hanya praktis tetapi juga menarik, bagi konsumen muda yang mencari solusi kesehatan yang lebih cepat dan mudah. Strategi ini membantu Sido muncul menjaga daya saingnya, meski banyak pemain baru mulai bermunculan. Lalu, apakah inovasi ini cukup untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis? Mari kita tunggu babak berikutnya dari perjalanan Sido muncul. Meskipun berada di puncak sebagai pemimpin pasar, Sido muncul tidak luput dari berbagai tantangan yang mengintai industri jamu. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah, perubahan pola konsumsi masyarakat. Generasi muda cenderung lebih memilih produk kesehatan modern dan instan dibandingkan dengan produk herbal tradisional. Selain itu, persaingan dengan produk-produk kesehatan lain yang berbasis kimia dan suplemen nutrisi buatan semakin ketat. Bagaimana Sido muncul? Bisa tetap unggul di tengah pergeseran preferensi konsumen ini? Ternyata, dibalik tantangan ini, tersimpan peluang besar yang siap dimanfaatkan oleh Sido muncul. Inovasi produk menjadi kunci untuk merangkul konsumen generasi baru, dengan menciptakan produk herbal yang lebih praktis, dan sesuai gaya hidup modern. Selain itu, ekspansi pasar terus menjadi fokus utama perusahaan, baik melalui peningkatan penetrasi di pasar domestik, maupun memperluas ke negara-negara baru, Dengan semakin meningkatnya kesadaran global terhadap kesehatan alami, Sido muncul berada di posisi yang strategis untuk terus tumbuh dan memperluas cakupan pasarnya. Apakah mereka akan terus memimpin? Atau ada pemain baru yang siap menggoyang posisi mereka? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Pertumbuhan ekspor Sido muncul yang melesat hingga 75 persen, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi ekspor yang cermat, dan penuh perhitungan. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari langkah mereka? Salah satu kunci keberhasilan Sido muncul, adalah kemampuan mereka untuk menyesuaikan produk, sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar luar negeri. Misalnya, di beberapa negara dengan cuaca lebih dingin, mereka menyesuaikan formula produk herbal untuk memberikan efek penghangat tubuh, yang membuat produk mereka lebih relevan bagi konsumen internasional. Tidak hanya itu, kemasan produk juga diadaptasi untuk mencerminkan preferensi lokal, dari ukuran hingga desain yang lebih modern dan menarik. Di sisi lain, strategi pemasaran digital juga berperan besar dalam membawa merek Sido muncul ke panggung global. Mereka memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen baru, dengan kampanye iklan yang terarah, memperkenalkan produk jamu dengan sentuhan tradisi, dan kesehatan alami yang bisa diterima secara universal. Kombinasi antara inovasi produk, dan strategi pemasaran yang tepat, membuat ekspansi ekspor Sido muncul, begitu sukses. Tapi, dengan begitu banyak pasar yang sudah mereka tapaki, apakah masih ada ruang bagi mereka untuk terus melesat? Strategi apalagi yang akan diambil, untuk mempertahankan pertumbuhan ini? Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari Sido muncul. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Sido muncul saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru, seputar dunia saham. Di sisi lain, dibalik kesuksesan Sido muncul sebagai salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia, ada sebuah entitas yang memegang kendali mayoritas, PT Hotel Candi Baru. Dengan kepemilikan saham sebesar 77,6%, atau setara dengan lebih dari 23 miliar lembar saham, PT Hotel Candi Baru menjadi pemain utama yang menentukan arah perusahaan. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh perusahaan tersebut terhadap segala keputusan strategis yang diambil oleh Sido muncul. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam struktur pemegang saham Sido muncul. Dengan kepemilikan sebesar 22,39%, atau sekitar 6,7 miliar lembar saham, investor publik tetap menjadi bagian integral dari perjalanan perusahaan. Kendati jumlahnya lebih kecil dibandingkan kepemilikan PT Hotel Candi Baru, kehadiran masyarakat didaftar pemegang saham membuka pintu, bagi peluang investasi yang lebih luas. Lantas, apa dampak dari komposisi kepemilikan ini terhadap pertumbuhan perusahaan ke depan? Dan bagaimana investor publik bisa memanfaatkan momentum perkembangan Sido muncul, yang terus berkembang pesat? Tidak hanya mencatat pertumbuhan penjualan yang luar biasa, Sido muncul juga berhasil meningkatkan kekuatan keuangan mereka sepanjang tahun 2024. Aset perusahaan melonjak dari 3,89 triliun rupiah pada Desember 2023, menjadi 3,94 triliun rupiah di September 2024. Meski terlihat seperti kenaikan yang moderat, peningkatan ini mencerminkan ketangguhan dan stabilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kenaikan aset ini menunjukkan bahwa Sido muncul terus berinvestasi dalam infrastruktur dan kapasitas produksi, memastikan mereka siap memenuhi lonjakan permintaan, baik dari pasar domestik maupun internasional. Tapi, apakah kenaikan aset ini akan diikuti dengan ekspansi besar-besaran di masa depan? Lebih mengesankan lagi, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 3,38 triliun rupiah di akhir 2023, ekuitas Sido muncul naik menjadi 3,63 triliun rupiah pada September 2024. Angka ini bukan sekadar menunjukkan pertumbuhan finansial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perusahaan terus memperkuat fondasi modalnya. Dengan ekuitas yang semakin solid, Sido muncul berada di posisi yang kuat untuk berinovasi, berekspansi, dan menjaga relevansi mereka di industri yang semakin kompetitif. Apakah ini menjadi pertanda langkah besar berikutnya bagi Sido muncul dalam memperluas pangsa pasar global? Kita tunggu strategi berikutnya dari perusahaan ini. Sido muncul tidak hanya memperlihatkan pertumbuhan yang mengembirakan di sisi aset dan ekuitas, tetapi juga berhasil menurunkan liabilitas mereka secara signifikan. Dari 504 miliar rupiah pada Desember 2023, angka ini menyusut menjadi hanya 306 miliar rupiah di September 2024. Penurunan liabilitas ini menjadi sinyal positif bagi para investor dan pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola utang dan risiko keuangan. Dengan mengurangi liabilitas, Sido muncul mampu meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan ruang untuk pengembangan yang lebih berkelanjutan. Tapi, apa yang mendasari keberhasilan mereka dalam mengelola liabilitas di tengah pertumbuhan yang pesat ini? Selain itu, lonjakan penjualan yang tercatat dari 2,3 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 2,6 triliun rupiah di September 2024, semakin mengukuhkan posisi Sido muncul sebagai pemimpin pasar. Kenaikan penjualan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan kepercayaan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk-produk mereka. Permintaan yang terus meningkat, baik dari segmen domestik maupun internasional, menunjukkan bahwa Sido muncul telah berhasil menarik perhatian pasar dengan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat. Dengan fondasi keuangan yang semakin kuat dan pertumbuhan penjualan yang konsisten, apa langkah selanjutnya bagi Sido muncul untuk memanfaatkan momentum ini? Akankah mereka mampu mempertahankan laju pertumbuhan yang impresif di tahun-tahun mendatang? Di tengah pertumbuhan yang mengesankan, Sido muncul juga menghadapi tantangan baru yang terlihat dari peningkatan beban pokok penjualan. Dari 1 triliun rupiah di September 2023, beban ini melonjak menjadi 1,1 triliun rupiah pada September 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa, meskipun pendapatan meningkat, biaya produksi dan operasional yang lebih tinggi juga ikut berkontribusi terhadap dinamika keuangan perusahaan. Ini menjadi pertanda bahwa Sido muncul, perlu lebih cermat dalam mengelola biaya untuk memastikan marjin keuntungan tetap sehat. Dengan pasar yang semakin kompetitif, bagaimana strategi mereka dalam menekan beban pokok penjualan, sambil terus meningkatkan kualitas produk? Tak hanya itu, beban pajak juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 168 miliar rupiah di September 2023 menjadi 220 miliar rupiah di September 2024. Lonjakan ini mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang positif, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen perusahaan dalam merencanakan strategi pajak yang efisien. Peningkatan beban pajak ini bisa menjadi indikator bahwa Sido muncul tidak hanya berkembang, tetapi juga menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di depan pemerintah. Dengan beban yang meningkat, apakah Sido muncul akan menemukan cara untuk memanfaatkan situasi ini menjadi peluang? Atau akankah mereka mengambil langkah strategis baru untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan? Semua mata tertuju pada bagaimana perusahaan ini dalam menafigasi lanskap keuangan yang semakin kompleks. Di balik semua kenaikan biaya yang harus dikelola, Sido muncul berhasil mencatatkan peningkatan laba periode berjalan yang signifikan. Dari 586 miliar rupiah pada September 2023, laba mereka melonjak menjadi 778 miliar rupiah di September 2024. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa, meskipun tantangan semakin berat, Sido muncul mampu menjaga profitabilitasnya di tengah persaingan ketat dan biaya operasional yang meningkat. Prestasi ini menegaskan kemampuan manajemen dalam mengelola bisnis secara efisien dengan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi pasar. Namun, apakah laju pertumbuhan ini akan terus berlanjut seiring dengan strategi ekspansi dan inovasi mereka ke depan? Lebih lanjut, peningkatan laba per saham dari Rp19,5 menjadi Rp25,9 per September 2024, menambah daya tarik Sido muncul bagi para pemegang saham dan calon investor. Lonjakan laba per saham ini menandakan bahwa nilai perusahaan tidak hanya tumbuh secara keseluruhan, tetapi juga menawarkan keuntungan yang lebih tinggi per unit saham kepada para pemegang sahamnya. Dengan peningkatan ini, Sido muncul semakin memperkuat posisinya sebagai pilihan menarik di pasar saham. Namun, dengan berbagai tantangan yang masih membayangi industri jamu, pertanyaannya adalah, mampukah Sido muncul mempertahankan tren positif ini, dan apa yang akan menjadi langkah besar mereka berikutnya? Semua ini membuat kita semakin penasaran akan kiprah perusahaan ini di masa mendatang. Tak hanya mencatatkan laba yang meningkat, Sido muncul juga membuktikan efektivitas kinerja aset yang dimilikinya dengan return on asset yang mencapai 26,31% pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap aset yang mereka kelola, mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan, menjadi bukti bahwa perusahaan telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka secara maksimal. Return on asset setinggi ini memberikan indikasi kuat bahwa Sido muncul tidak hanya bertumbuh, tetapi juga menjalankan bisnisnya dengan efisien. Apakah strategi ini akan terus diimplementasikan untuk menggenjot laba ke depannya? Lebih dari itu, return on equity perusahaan yang berada di angka 28,52% pada periode yang sama menunjukkan betapa besar imbal hasil yang dapat diberikan kepada para pemegang saham. Dengan tingkat return on equity yang impresif, Sido muncul menegaskan bahwa ekuitas yang dipercayakan oleh para pemegang saham mampu memberikan imbal balik yang menguntungkan. Ini semakin meneguhkan Sido muncul sebagai salah satu perusahaan dengan fundamental kuat di industri jamu dan farmasi. Namun, dengan tingginya ekspektasi, mampukah Sido muncul mempertahankan performa ini di masa depan? Akankah strategi mereka mampu terus mengungguli para pesaingnya? Semua ini akan sangat menarik untuk disimak. Menariknya, di tengah segala tantangan biaya dan ekspansi yang dilakukan, Sido muncul, masih mampu menjaga tingkat net profit margin yang sangat sehat, yaitu sebesar 29,62% pada September 2024. Artinya, hampir sepertiga dari pendapatan yang mereka hasilkan, mampu diubah menjadi laba bersih, suatu pencapaian yang jarang terjadi di industri yang kompetitif ini. Tingginya net profit margin ini menunjukkan bahwa Sido muncul tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada profitabilitas yang optimal. Namun, bagaimana mereka mempertahankan margin setinggi ini? Apakah ada rahasia khusus dibalik strategi efisiensi biaya mereka, yang patut kita simak? Selain itu, debt to equity ratio Sido muncul, yang hanya berada di angka 8,42%, menjadi indikator tambahan yang semakin memperkuat posisi keuangan perusahaan ini. Dengan rasio utang terhadap ekuitas yang sangat rendah, Sido muncul menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal, untuk menopang ekspansi dan operasional mereka. Hal ini menempatkan Sido muncul di posisi yang sangat aman dan fleksibel, dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kondisi pasar yang tak terduga. Dengan soliditas keuangan yang luar biasa ini, apa langkah besar berikutnya yang akan diambil Sido muncul, untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar? Selain mencatatkan angka laba yang impresif, Sido muncul juga menunjukkan pengelolaan arus kas yang sangat positif. Dari aktivitas operasional mereka, perusahaan berhasil menghasilkan arus kas sebesar Rp725 miliar pada September 2024. Angka ini mencerminkan kemampuan Sido muncul, dalam memaksimalkan keuntungan dari kegiatan bisnis sehari-hari, mulai dari penjualan hingga efisiensi produksi. Arus kas operasional yang solid ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangannya, sambil tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis yang terus berkembang. Namun, bagaimana Sido muncul mampu mempertahankan aliran kas yang positif ini di tengah investasi besar-besaran yang mereka lakukan? Menariknya, meski terus menggenjot pertumbuhan, perusahaan ini hanya menggunakan sekitar Rp36 miliar untuk aktivitas investasi pada periode yang sama. Angka ini menunjukkan pendekatan yang cermat dan terukur dari manajemen Sido muncul, dalam mengalokasikan dana untuk investasi, baik dalam pengembangan produk baru maupun ekspansi pasar. Dengan investasi yang dikelola secara hati-hati, Sido muncul tampaknya memilih strategi yang cerdas dan hemat untuk memastikan laba tetap maksimal tanpa membebani keuangan perusahaan. Apakah strategi investasi konservatif ini akan menjadi kunci kesuksesan Sido muncul di tahun-tahun mendatang? Semua ini semakin membuat kita penasaran akan arah perusahaan ini di masa depan. Di tengah laju pertumbuhan yang mengesankan, Sido muncul juga mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp546 miliar pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pengembangan operasional, tetapi juga aktif dalam mencari sumber pembiayaan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan mereka. Meskipun angka ini terdengar signifikan, penting untuk menggali lebih dalam, tentang bagaimana Sido muncul memanfaatkan kas ini. Apakah mereka melakukan pembayaran utang? Ataukah berinvestasi kembali untuk memperkuat posisi mereka di pasar? Pertanyaan ini menyimpan rahasia di balik strategi pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Lebih menarik lagi, total kas yang dimiliki Sido muncul mengalami peningkatan sebesar Rp143 miliar pada periode yang sama. Kenaikan total kas ini menjadi sinyal positif bagi para investor dan pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga keseimbangan keuangan, meskipun melakukan aktivitas pendanaan yang cukup besar. Dengan likuiditas yang terjaga, Sido muncul tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga untuk mengeksplorasi peluang investasi yang lebih besar. Namun, apakah peningkatan kas ini cukup untuk mendorong ekspansi lebih jauh ke pasar internasional? Ataukah perusahaan memiliki rencana inovatif lainnya? Semua ini semakin membuat kita tertarik untuk menantikan langkah-langkah strategi Sido muncul di masa depan. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!